Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel Kang Roy official salam edukasi salam sobat ternak buat para peternak semuanya nah kali ini ya teman-teman kita berbagi review berbagi pengalaman bagaimana hasil pemberian konsentrat yang Kang Roy buat kemarin yang kemarin Kang Roy buat konten Alhamdulillah membuahkan hasil teman-teman dimana indukan Kang Roy yang sebelumnya 3 bulan tidak bertelur diakibatkan uji coba pemberian ransumpakan dari ampas ketela Alhamdulillah sudah teratasi dan mulai bertelur lagi ya teman-teman kondisi entonnya sudah mulai sehat-sehat dan pulih normal seperti semula dimana kali ini kita akan berikan bagaimana penampakan indukan Kang Roy yang sudah mulai bertelur Alhamdulillah ya teman-teman nah ini kita lihat dari yang sini ya teman-teman nah ini dia baru 4 butir teman-teman Alhamdulillah sudah pulih kembali dan entoknya sudah sehat-sehat semua tinggal yang sekat sebelah sini teman-teman sekat sebelah sini ini belum pulih sepenuhnya belum ada yang bertelur tapi insya Allah ini proses pemulihan insya Allah segera teratasi dan disini teman-teman nah ini sekat yang paling utara sekat utama nah untuk jumbo on to senobosku mantap sekali ini nah ini yang kemarin Kang Roy buat kontes tapi ternyata ada kendala di kontes kemarin jadi tidak jadi ikut sudah sampai ke Ngawi teman-teman tapi tidak jadi ikut kita bawa pulang nah ini teman-teman Alhamdulillah teman-teman ini dua petarangan terisi ini ada lima ini juga lima jadi dua indukan sudah mulai bertelur Alhamdulillah kondisinya sudah pulih kembali setelah kemarin kemarin akibat pemberian langsung pakan apas ketela jadi ada kendala atau problem ini habis mandi teman-teman Kang Roy ini habis Kang Roy mandikan semua tadi karena cuacanya sangat panas sekali teman-teman hari ini cuacanya di wilayah Kang Roy itu sangat panas sekali dan Kang Roy mandikan kita siram kita sempet biar entoknya suhunya stabil dan kondisinya Alhamdulillah sehat-sehat semua nah ini bukti ya teman-teman bagaimana konsentrat yang Kang Roy racik kemarin teman-teman bisa lihat sendiri di video Kang Roy sebelumnya bagaimana meracik konsentrat harganya murah harganya murah kualitasnya bukan kaleng-kaleng pastinya jadi teman-teman bisa cek di konten Kang Roy sebelumnya dan konten kali ini bagaimana Kang Roy memberikan memberikan bukti hasil uji coba bagaimana pembuatan racikan konsentrat sendiri harganya biar lebih murah Alhamdulillah membuahkan hasil teman-teman nah ini juga sedang bertelur ini intok metalik milenial metalik atau new millennial nah kita lihat yang disini Alhamdulillah juga ada yang bertelur teman-teman jadi Alhamdulillah pemberian konsentrat kemarin membuahkan hasil nah ini ada baru ini juga 5 teman-teman kelihatannya hampir sama ini maksudnya hampir sama itu ketika proses bertelurnya kelihatannya bersamaan ini disini 5 disitu juga 5 ya teman-teman disana tadi 2 petaraan juga 5 disini 4 mohon maaf yang disana yang disekat pertama itu 5 yang disekat kedua disekat kedua kandang disekat nomor 2 itu belum ada yang bertelur karena itu yang paling parah teman-teman disekat kedua paling parah yang ini disekat ke 4 Alhamdulillah sudah ada bertelur dan disekat ke 5 disekat ke 5 ini juga belum ada teman-teman tapi kita tetap berusaha terus teman-teman bagaimana semoga cepat pulih kondisi seperti semula dan buat teman-teman itu ada indukan yang proses bertelur dan yang mau inden atau pesen anakan nentok langsung saja kontak WA Kang Roy biar Kang Roy list Kang Roy data siapa teman-teman yang order biar nanti tidak kehabisan bibit nentok dari Kang Roy ofisial ini real ya teman-teman Kang Roy tidak mengada-ngada ini bagaimana penampakan kandang Kang Roy bagaimana indukan Kang Roy seperti ini paceknya milenial yang ini pacek milenial dan yang disitu yang paling sekat 1 dan 2 itu entok jumbo entok jumbo yang sekat 2 entok jumbo punggung hitam yang sekat pertama yang pastinya kita kasih brand jantangnya namanya ontoseno nah bagus sekali bobot 5,3 kg teman-teman yang ontoseno ini bobotnya 5,3 kg panjangnya 95 up nah joss indukannya juga mantap-mantap ini ini juga masih pemulihan teman-teman ini masih mudah pemulihan jadi walaupun udah alhamdulillah ada yang bertelur tapi masih proses pemulihan bagaimana dampak pemberian dari ampas ketela kemarin tapi alhamdulillah sudah memberikan hasil teman-teman tinggal yang ini teman-teman yang sekat kedua ini belum ada sama sekali nah bisa dicek sendiri jadi kangkoy ngomong padanya ada yang bertelur juga ada yang tidak jadi masih proses lah masih proses bagaimana agar indukannya untuk kangkoy pulih kembali dan alhamdulillah ini juga proses budidaya azulanya bagaimana ini belum full masih beberapa hari kemarin kangkoy tebar jadi kangkoy ambilkan dari situ kolam situ kangkoy pindah di sini sedikit tapi alhamdulillah ini sudah menyebar sudah berkembang biak bagaimana budidaya azulanya buat pakan entok jadi buat pakan entok semoga nanti bisa mencetak pakan pabrik pakan entok gratis pastinya biar indukan kangkoy lebih sehat produksi lancar nah ini ini yang sudah lama teman-teman nah sudah lama ini yang baru jadi semoga bisa menjadi pakan alternatif pakan tambahan bukan pakan pokok ya teman-teman pakan alternatif pakan tambahan untuk mengurangi biaya pengeluaran pakan nah seperti ini teman-teman itu ada kueh kambing teman-teman ada kueh kambing kemarin kangkoy mau buat konten waktu penaburan pupuk atau pembuatan media itu kangkoy lupa atau belum ada waktu teman-teman setelah kangkoy ingat kenapa kok enggak kangkoy buat konten tapi ini sudah kangkoy masukkan jadi enggak sempat teman-teman tapi ini alhamdulillah bagaimana penampakannya masih proses juga ya teman-teman kalau yang ini belum ada teman-teman belum ada yang bertelur ini masih proses pemulihan masih muda-muda ini ada 5 indukan 1 ke jantan belum nambah lagi teman-teman karena kangkoy masih fokus bagaimana pembenahan indukan akibat pemberian ampas ketila kemarin jadi seperti itu teman-teman terima kasih silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan buat teman-teman yang mau order ada kangkoy bibit atau hias langsung saja hubungi kontak wiakangkoy atau facebook kangkoy DM atau IG TikTok yang fast response pastinya langsung wiak saja itu dia ya teman-teman terima kasih salam edukasi salam inspirasi buat para peternak semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati